Revolusi Manchester United Musim ini Manchester United telah berbenah besar-besaran dimana tim dirombak secara hampir keseluruhan mulai dari sisi kepelatihan yang baru-baru ini telah dipegang oleh latihan asal Belanda yaitu Ten Hag maksudnya Ten Hag ke Ultrafort membuatnya sangat bergerak untuk membenah skor utama Man United yang bobrok musim lalu Seperti yang sudah kita ketahui Manchester United musim lalu mengakhiri musim Premier League dengan sangat buruk mereka hanya berhasil finish di peringkat 6 kasemen yang otomatis mereka tidak bermain pada Liga Champions musim ini Pada musim ini Ten Hag tidak main-main ia menargetkan juara bukan sekedar masuk dalam zona Champions padahal banyak yang beranggapan Ten Hag tidak bisa membuat keadaan abad habis malam jadi para fans MU menilai Ten Hag sudah melakukan pelajaran yang sangat luar biasa jika ia mampu membawa MU finish di empat besar akan dikati dalam konferensi persenya baru-baru ini Ten Hag mengolah anggapan bahwa United hanya bersaing untuk empat besar saja ia menyambut bahwa United adalah tim penantang gelar bukan tim sekedar mencari peluang sama Champions jadi mereka akan fokus mencoba memenangkan semua pertandingan yang mereka mainkan di musim ini saya rasa target kami adalah memenangkan setiap pertandingan yang ada Manchester United adalah tim yang selalu mencoba memenangkan setiap laga yang mereka mainkan ujaranya di laman resmi money match pada minggu lalu musim ini, memenang United adalah kehilangan empat pemain yang selama ini keluar masuk tim utama mulai dari Hesse Lingard, Juan Mata, Neman Jemetic, hingga Paul Pogba artinya, MU benar-benar butuh mencari pemain di lini tengah sebagai prioritas saat Bursa Transverse meski di lini pertahanan pun, mereka membutuhkan perbaikan performa mari kita lihat pembendahan dan belanja pemain dari tengah sejauh ini MU secara resmi memperkenalkan rekrutan pertama mereka di Bursa Transverse 2022 dari pemain belakang di tengah menantangkan Tyrell, Malaysia Malaysia, Malaysia dibeli dari Paynote dengan harga Rp 50.000 plus biaya tambahan Rp 2.000.000 pemain asal bandai ini mendapatkan angka bergurasi hingga 4 tahun ke depan lanjutnya, Tenhall juga sukses menantangkan di lancor postur Paynote asal AI Amsterdam di Santo Martinez, Martinez juga ditangkan oleh AIR Amsterdam dengan biaya transfer Rp 56.000.000 berpindah ke lini tengah, MU menempatkan kelasian AIR Amazon secara gratis dan kemudian akan membantu bermain di lini tengah, serta pulangnya pendudik dari Oversa jika kesempatan di Oversa kedua di lini tengah menjadikan AIR Amazon. Tenhall, yang awan yang otot untuk menantangkan doong dari Barcelona yang makan banyak waktu, tentu tetapi gagal. Melalui hasilnya, Tenhall pun merekrut Kasimiru dari Real Madrid dengan daya transfer Rp 60.000.000 plus Bawar Rp 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 di lini tengah ini telah resmi bergabung bersama lagi dengan nilai yang sangat mantas disini di pos penjaga gawang musim ini tampak yang terhadap masih akan mengandalkan gawang asal-asal ngomong takut dia hal ini karena dia masih terbilang cukup bagus dalam beberapa pertandingan belakang di lini belakang terjadi perubahan yang cukup radikal dimana sang Kapten Harimai Goyer dan Luqsiao didepak dari starting eleven setelah tampil perantakan di dua laga pertama namun tenhuk menduatkan Rafael Farane dan Martinez di jantung pertahanan Dredeville sukses membungkus dua kemenangan berturut-turut keduanya akan dikawal oleh Diego Dolo di sebelah kanan dan di kiri ada Malaysia tenang juga bisa merotasi mereka dengan opsi memainkan Aaron Wan Bisaka yang katanya akan mendukar dengan Sergio Des asal Barcelona Hai asal fans melihat adanya sosok tangguh di lini tengah demi memproteksi bertahanan tim akhirnya terbayar sudah Man United mendatangkan Casimiro dan akan menjadi satu hal yang tak masuk akal pabila tenhuk tak menjadikannya sebagai pemain inti alih-alih memasang Scott McTominay yang terbilang kurang tangkas dalam beberapa pertandingan sebelumnya dan keberadaan Christian Eriksen di samping Casimiro akan membuat alur-alur lintengah Man United jadi lebih elegan dengan umpan-umpan manjanya Minktominay Fred dan Unifan Debik suatu waktu bisa dipasangkan menyelesaikan kebutuhan tim di barisan depan posisi Bruno Ferrandez di belakang striker tunggalnya Reza bisa tergantikan terlebih dia baru saja menjadi bintang kemenangan atas Southampton kehebatannya menciptakan momen ajaib jadi alasan logis kenapa dia selalu sulit tergeser Anthony yang baru saja hijrah dari Aik Amsterdam juga hampir pastikan akan langsung mengisi sektor wing kanan dengan sisi seberangnya berdiri jadwal sanjo posraga utama akan ditempati oleh Marcus Rashford sembari menimbang kebukaran Anthony Martial yang kerap kali cedera pasti pada bertanya-tanya bagaimana nasib Cristiano Ronaldo Manchester United tetap tak akan merupakan mega bintangnya jika dia yang memutuskan bertahan meski porsi bermainnya mungkin tak bakal sebanyak musim lalu Anthony Elan juga bisa menjadi senjata rahasia Tenham ia mengatakan dengan tegas bahwa kedatangan ke main United ini bukan hanya sekedar membawa pemain dengan mengatur taktik tapi akan membangun mental yang kuat dalam setiap pertandingan seperti wawancaranya bersemasang legenda Man United, Gary Cahill, dan Roy Kent tak usah berbicara dulu tentang taktik dan skill tetapi mulailah dengan attitude dan mental yang baik sehingga tercapai yang permainan yang berkualitas dan berkelas hmm, menarik tau tunggu bagaimana cara Tenham mengembalikan masa gayaan MU seperti masa Sir Aleph Ferguson apakah yang mampu mencapai target atau malah terpuruk di zona bawah